Hai everyone! Hai everyone! Welcome back to my channel! Azeek! Heeey! Apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Goddard Di video kali ini gue mau share tutorial makeup yang kaya begini Yang bisa dipake ke kondangan Mau kondangan perkawinan mantan atau sunatan mantan? Nah lo pilih yang mana? Ada ingus Ada ingus? Oke baik, kita ngutil dulu Tutorial makeup kaya gini tuh super awet banget guys Karena ini udah pernah gue cobain Dan gue malemnya ga cuci muka Besok paginya tetep kece, sumar kece Tapi jangan ditiru ya guys Karena malem-malem itu harus cuci muka Supaya kulitnya lebih tenang Yaudah guys kalo misalkan temen-temen penasaran Gimana cara bikin makeup tutorial yang kaya gini nih Yang serba coklat Dan gue menggunakan satu produk loh Buat bibir sama mata gue Langsung aja A jempolnya mana? A jempolnya mana? Like dulu dong videonya Abis itu subscribe Dan share ke seluruh social media yang kalian punya And now let's move on to the tutorial Sebelum mulai makeup gue mau nyemprotin Max Fix Plus Sampai basah, sampe becek Sebecek jalanan komplo Biar makeupnya tahan lebih lama Buat yang punya kulit kombinasi atau berminyak Gue sangat menyarankan pake Aquacil ini Kalo gue kan kulitnya kombinasi Jadi gue cuma taro di bagian daerah te Sebelum pake foundation Gue mau pake base foundation dulu Ini dicampurin Maresca sama Mufay yang Aquacil tadi Untuk pakein foundation biasain Ini dimulainya tuh dari pertengahan muka sini Terus dibawar ke bawah Baru ditaro di jidat Soalnya kalo di bagiannya sini tuh Kayak paling banyak yang harus ditutupin gitu kan Porsinya lebih gede Terus kadang-kadang suka ada rush atau jerawat Baru terakhir di bagian jidat Saran gue kalo lo pengen makeup yang tahan lama banget Jangan pelit buat nyemprotin Fix Plusnya si MAC ini Terus gue mau pake lip balm dari Oriflame Ini udah tinggal dikit banget Karena gue suka banget pake lip balm ini Terutama buat ngapus lipstick matte Foundation yang mau gue pake ini dari Estee Lauder Tapi karena ini warnanya masih keterangan di kulit gue Jadi mau ga mau gue harus nyampurin sama yang LA Girl yang ini Ini gue pakenya tipis aja Ga mau yang tebel-tebel Karena tadi kan udah dipakein foundation yang bener-bener buat tahan lama banget Cuma warnanya tuh masih kegelapan sama kulit gue Ini udah full coverage versi Rachel Goddard Gue ga mungkin nambahin lagi Karena you guys know gue suka makeup yang masih keliatan pori-porinya Dan sekarang gue mau pakein alis Cuma karena gue udah pernah bikin cara bikin alis yang lebih on point Dengan produk-produk lokal Temen-temen bisa klik disini kalo misalkan mau nonton Yaudah kita langsung percepet aja ya Bang! Weee! Alis udah jadi Sekarang gue mau contour idung Ehm jadi ini setiap gue contour idungnya kayak gini Pasti banyak banget netizen yang komen Kak abis oplas dimana Padahal serius ini cuma contour idung Syaratnya biar keliatan lebih tinggi Itu contournya bener-bener dari ujung sini sampai deket alis Dan gue ga mau tebel-tebel juga Kalo pilek banyak upilnya Highlightnya gue cuma pake di idung Karena gue lagi anti-concealer Dan emang gue jarang banget pake on concealer Karena ga tau kenapa menurut gue kayak berat aja gitu kalo pake concealer So gue cuma pakein di idung aja Buat nge-set semua gue mau pake bedak tabur Ini bener-bener ditekan-tekan aja ya guys Jangan digeser Buat bagian mata Karena bagian mata gue tuh super sensitif Kalo misalkan gue pake eyeshadow yang bubuknya jatoh-jatohan Aduh tuh kan baru ngomong aja mata gue udah kelilipan nih Kelilipan nih Kelilipan nih Alah Jadi gue mau pake lipstick aja Caranya simpel banget lo tinggal Kulasin disini Ditap-tapin Dan ini selalu gue lakuin kalo gue lagi buru-buru Dan males yang ngeblending-blending yang gimana gitu Ben? Laundry udah diambil belum? Yadah Buat di bagian crease-nya gue mau nyampurin warna yang orange ini Sama yang ini Nah buat bingkai matanya gue cuma mau pake eyeliner dari ujung sampe pertengahan mata Jadi ga di-fullin seluruh matanya Kalo buat bagian dalem matanya gue cuma mau pake eyeliner warna coklat di bagian luar ke bagian tengah Lanjut gue mau pake bedak terakhir Jadi ini biasanya kan gue pake kuas yang besar Tapi karena gue pengen tahan lebih lama Jadi gue pake sponge di dalamnya Sebenernya ini sponge-nya Shimura bukan sponge-nya MAC Cuman karena itu ga ada, ga jual Jadinya yaudah gue beli yang Shimura Cuma gue merasa ada rugi soalnya yang bisa dipake cuma satu sisi Sedangkan satu sisinya lagi tuh beda gitu Kayak bukan buat sponge bedak Kalo yang punya nyame kan atas bawah bisa dipake Blush on! Buat blush on ini gue selalu pake Milani blush ini Udah lama banget Dan ini udah produk gue kedua atau ketiga gue lupa Karena gue emang seluruh itu sama Milani blush Gue mau benerin konturnya lebih dalam lagi, lebih deep lagi Ini gue mau kontur sedikit muka gue biar ada gradasinya sedikit sih Bukan karena gue pengen nirusin Karena ini udah parah, nirus banget Gue ga mau lebih kayak opung-opung Heelah rambut gue jadinya berantakan dah Enak Jangan lupakan highlighter Sayang-sayangku Gila, gila, gila Ini highlighter high-end yang lagi gue suka Ini tuh MAC X Sarah Ayu Sama yang Fix Plusnya tadi itu juga gue pakein Kalo buat yang si MAC yang mineralize highlighter ini Itu tuh katanya ga boleh digeser Jadi emang cuman buat di tap-tapin gitu Jangan lupa ditaro di bahu juga Ini di bagian tulang Iya, sebanyak itu di bagian ujung hidung Karena gue suka banget naro di bagian sini Terakhir gue mau pake lipstick Ini lipstick yang gue cuman sekali pake Tapi kayak sayang gitu Ternyata warnanya bagus Cuman emang rada berat gitu kalo buat dipake sehari-hari Jadi kayak emang yang harus event yang besar Yang kayak kondangan gitu Yang kita makan cuman secomot-comot Oke guys, ini dia makeup looknya Gimana temen-temen suka atau engga dengan look yang kayak gini Kalo suka jangan lupa ya kasih like videonya Dan kalo temen-temen punya special request nih Gue pengen bikin makeup yang kayak gimana Atau nge-review jujur Bye or bye Langsung komen di bawah Karena gue adalah hamba netizen Gue bakal dengerin apa kata netizen Aseek! Jangan lupa juga untuk komen Karena gue bakalan bum love Komen-komen kalian Dan kalo temen-temen ketinggalan video gue sebelumnya Bisa klik di atas atau di bawah sini Eh, jangan lupa juga buat subscribe Karena ada 2 video baru setiap hari Senin dan hari Kamis Aktifin juga ya notifikasinya Aktifin juga ya notifikasinya And once again thank you so much for watching I'll see you on my next video Bye 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 bye